Ya pemirsa diselah-selah mengikuti kegiatan Hari Pers Nasional Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Lamandal. Ketua Umum PWI Pusat Haji Atal SD Pari berkesempatan mengunjungi kantor PWI Kota Waringin Barat. Diselah-selah kedatangannya untuk mengikuti kegiatan Hari Pers Nasional Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Lamandal. Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari berkesempatan berkunjung ke kantor PWI Kota Waringin Barat. Kedatangan Ketua Umum PWI Pusat di PWI Kota Waringin Barat kali ini didampingi istri dan juga Ketua PWI Provinsi Kalimantan Tengah Haris Sadikin dan Sekretaris. Kemudian Ketua PWI Kabupaten Lamandal Hendi Nurfalah beserta Sekretaris. Dan diterima langsung oleh Ketua PWI Kota Waringin Barat Syamsudin Danuri beserta jajaran pengurus. Dalam kunjungannya kali ini Atal Sembiring Depari mengaku bangga dengan kekompakan dan solidnya pengurus PWI Kobar. Hal tersebut terlihat dari banyaknya jumlah pengurus dan anggota yang aktif. Dengan sebagian besar telah memegang sertifikat kompetensi wartawan baik jenjang muda, madia maupun utama. Sebagai mana diketahui saat ini anggota PWI Kota Waringin Barat yang aktif berjumlah kurang lebih 25 orang. Yang berasal dari berbagai media baik media cetak, TV dan juga media online. Pada kesempatan tersebut Ketua Umum juga banyak memberikan masukan dan motivasi terkait tugas dan fungsi jurnalistik. Selain juga berbagi pengalaman selama dirinya berkiprah sebagai seorang jurnalis dengan akhirnya dipercaya sebagai orang nomor satu di PWI Pusat. Tahun ini saya nyampe lagi disini. Sama dengan 2013 saya hadir disini dalam rangka untuk memperingati hari PRS nasional tingkat provinsi ya, tapi di Kabupaten Lamandau. Jadi besok berangkat ke Lamandau. Dan hari ini di Pangkalan Bun saya mampir, tadi saya udah berdiskusi sama teman-teman. Banyak sekali pertanyaan tentunya. Itu semua menyangkut PRS ya. Seperti apa PRS itu ke depan. Yang penting saya akan tetap menyampaikan kepada mereka harus membangun optimisme. Sementara itu Ketua PWI Kota Waringin Barat Syamsuddin Danuri menyampaikan ucapan terima kasih atas berkenannya Ketua Umum PWI Pusat berkunjung ke PWI Kobar. Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan hari PRS nasional tingkat provinsi Kalimantan Tengah dipusatkan di Kabupaten berjuluk Bumi Bahaumbakubab pada 7 Agustus 2023. Kegiatan tersebut dihadiri dan diikuti seluruh pengurus PWI dari 14 kabupaten di Kalimantan Tengah. Kegiatan HPN memiliki banyak dampak positif karena dapat menjadi sarana promosi daerah dalam berbagai hal. Mulai dari ekonomi, kebudayaan, pariwisata, dan lain sebagainya. Tim Liputan, SBTV